Halo teman-teman, balik lagi di channel VL Gaming Jadi di video kali ini kita akan mereview game Lokapala lagi Karena nanti sini ada skin baru Yang sudah pasti kalian tahu ya Ini adalah Hanoman guys Jadi buat teman-teman yang suka nonton film Ramayana Wah, udah tahu lah ya siapa itu Hanoman guys ya Ini tampilan di in-game-nya guys Wih, di keren banget anjay Wih, di voice-overnya juga pakai bahasa Indonesia loh di sini guys ya Nah, jadi di sini kita akan coba beli Untuk skin Hanoman-nya Harganya di sini sih 1.035 ya Saya kemarin udah top up juga 5.000 ya Ini dia skin Hanoman Yang dikasih ke hero Elviento guys Hero Assassin Jadi kita akan mereview seperti apa Efek skin-nya juga di sini guys ya Mantap, gila Keren banget nih ada skin Hanoman-nya guys Oh ya, sekalian di sini saya juga ingin beli skin Fahana guys Ini adalah kendaraan yang bisa kita pakai di in-game-nya ya Dengan harga 125 Kemudian di sini juga ada sistem gachanya sih guys Jadi ini itemnya guys Coba kita beli ya 5 biji ya Kita coba gacha juga Yang di mana gachanya bisa mendapatkan skin ya Bisa mendapatkan skin atau hero Ini dia, kita coba mainkan 5 kali ya Oke, di sini kita harus tekan tombol apa nih? Tombol merah ya Tekan tombol merah Terus tekan tombol biru Wah, unik banget nih gachanya guys Berasa kayak main di time zone ya ini ya Oke, kita lihat kita dapat apa ya Ini dia, dia yang kita peroleh di 5 kali gacha guys Let's go Yuk, ditekan lagi kah? Ya, dapatnya kotak doang Kotak rune sama kotak rune juga Sama di sini ada coin ya Coin ori Jadi kotak rune ini Kalau kita buka isinya ada yantra guys Coba kita buka ya Yantra itu kayak ini loh Kayak emblem gitu lah guys ya Kalau di game Mobile Legends ya Atau rune yang di game AOV Nah, jadi ini dia sistem emblemnya Atau sistem runenya Atau yantra di Lokapala guys Jadi untuk runenya sendiri Masing-masing mempunyai atribut yang berbeda-beda di sini guys ya Ada yang nambah magic resistance Ada yang nambah critical chance Dan yang lainnya Jadi bisa diatur sesuka hati Kayak di game AOV juga sih ini guys ya Oke, kalau gitu kita langsung test aja skin Hanoman-nya di ranked match guys Kita lihat seperti apakah efek skill-nya di in-game-nya guys ya Oke, kita udah menyembuhkan match-nya di sini Tomb Band agak lumayan cepat sekarang Mungkin player-nya udah banyak lagi di sini guys Jadi ya, kita pakai hero Elviento ya Nah, ini dia hero-nya Yang mirip dengan ninja guys ya Kita langsung pilih Kemudian ini untuk mantra-nya sendiri Saya pakai yang flaneur guys Flaneur ini khusus untuk jungle guys ya Bisa ngasih turun damage kepada monster jungle Untuk item-nya juga item jungler di sini guys Ini bakalan keren parah sih Ada skin Hanoman guys ya Oke, kita sudah berada di dalam gamenya guys Dan ini skin Fahana kita keren banget Anjay, gila GG guys ya Cuman sayangnya gak ini ya Gak beraura-aura gitu guys ya Coba ada aura-auranya Wah, itu lebih keren lagi ya Oke, di sini seperti biasa kita akan farming dulu ya Dan voice-over-nya itu juga pakai voice-over bahasa Indonesia guys Mantap ya Kalau kita pakai hero lain Biasanya voice-over-nya masih bahasa Inggris guys Oh, ini keren banget Anjay Wih, efeknya keren banget guys Nanti kalau teman-teman gak tahu efek skin basic-nya Saya kasih di ini deh Di tampilan layar deh ya Kita bandingkan ya efeknya ya Wah, ini keren banget efeknya Pakai Ini skill satunya Wih, di gila Penggunaan kedua Ini skill dua ya Wih, di gila Efeknya keren ya Warna hijau sesuai dengan Pisau yang dipegang sama dia loh itu guys ya Ini kita pakai pahana dulu Buat nyebrang ke hutan di bawah guys Biar lebih cepat jalannya ya Kita bisa langsung pakai skill Jadi skill satu Penggunaan pertama Dia bisa ngasih efek stun kepada hero lawan guys ya Penggunaan kedua Dia bisa lompat ke arah hero lawan Kalau usah skill duanya Dia bisa ngedash Bisa ngedash ke arah yang ditentukan Memberikan Physical damage kepada hero lawan Dan ini bisa tebus tembok Gila keren loh ini Efek skinnya guys Dan untuk Kontrolnya juga disini Udah Udah enak banget nih guys Udah kayak muba-muba Lainnya sih Udah tidak kaku lagi lah Mantap lah Developernya ya Makin hari Makin update Makin bagus lah pokoknya disini guys Kita pakai Fahana Terus kita ngambil Ini juga ada Ininya Buffnya Nah ini kalau kita berhasil Ngekill hero lawan Kita akan mendapatkan HP Dan mana regen guys Rame banget ya Waduh Waduh Sabar sabar Aduh Meninggoy kita guys Sebenernya ini bisa langsung Weback sih guys Cuman gold kita gak cukup guys Untuk webacknya tadi Butuh berapa nih 204 Gold ya Sayang banget sih Kalau kita pakai gold Untuk weback ya Buset ini pada Nge-push mereka guys Kita langsung ulti guys Buh Ultinya keren parah anjir Ultimatenya keren coy Oke Tantuy Lu mau buy one dengan gua Ayo lu Disini lu Jeder 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 Iya kan Gila Keren banget efeknya coy Oh iya disini Keunikan dari Lokapala adalah Dimana kita bisa Ngambil buff guys Nah disini ada buffnya guys Buffnya juga itu berbeda-beda Oke kita dapat buff yang listrik-listrik Kayak gitu guys Ini buff apaan nih Aura apalah itu guys ya Kemudian di tempat musuh juga ada Nah ini ada gambar pankora Jadi kita tinggal stay aja disini Nah langsung kita mendapatkan buff Tapi buff yang sebelum kita Ambil itu Hilang ya Dia akan menggantikan buff yang baru guys There Kita kasih buff guys Mamp-mamp dulu ya Kayaknya ini buff yang nambah Oh basic attacknya bisa ini Basic attack kita bisa Ngasih efek burn guys Bisa ngasih efek bakar ya buffnya ya Pantesan ada muncul Aura-aura warna merah Di bawah kaki kita Kita ngambil monster ini dulu guys ya Biar kita dapat Go sama buff lagi guys Our tower is on our attack We created an enemy Hey Apain anda Ruthload Wah Gebur mati guys Gebur mati anjir Oke ada satu lagi guys Kita kasih buff guys Mamp-mamp nih Ini buff apaan nih Ini ada buff baru lagi guys Oke ini apaan nih Ada gambar kayak Bulan ya ini Kalau kita tekan Aku harus bisa melakon patahmu Apaan itu guys Turang tau ini buff apaan tadi Yang kita pakai guys Tower is under attack Oh ya ketika kita pakai Fahana Kalau kita nge-heal ya Dia otomatis langsung Turun dari Fahana nya guys Your team has destroyed the tower Harusnya sih bisa sambil naik Fahana Bisa sambil nge-heal ya Harusnya gitu sih Cuman cooldown Fahana nya Memang tidak terlalu lama sih Jadi ya Gak apa-apa lah Tidak menjadi masalah juga lah guys ya Ini ultimatenya keren parah loh Efeknya keren parah guys Double heal Nice All mighty Dan untuk buff nya itu akan muncul beberapa menit sekali nih guys Jadi bukan hanya sekali ambil aja ya Untuk buff design lane nya ya Nah ini muncul lagi guys Yang gambar tengkorang guys Nah dapat lagi kita Basically attack nya bisa membakar lagi guys Aku harus bisa melampaukannya Oh ya kemudian Fahana itu juga Kalau kita sedang pakai Dan kita gerakkan joystick Dia bakalan langsung auto battle juga guys Nah ini juga ada buff listrik ya Soalnya ini gak bisa ditekan Waktu ini kita gak tau guys Habis mengambil baru bisa tau ya Aku harus mengambil baru bisa tau ya Kita mendapatkan aura guys Kalau kita hajar ini dulu guys Kita ambil monster ini dulu Biar kita bisa menjadi raksasa Ini harusnya kita kuat nih Harusnya ya bisa kuat sendirian Kalau kita ngeheal Oh ternyata ketika ngeheal Kita menerima damage monster Heal nya masih tetap lanjut Cuma sayangnya disini untuk entry yang kita pakai Itu gak ada tulisan damage nya guys Nah ini dia Raksasa guys Kita kasih ke teman kita aja guys Kasih ke siapa nih Kasih ke teman kita aja Siapa yang jadi raksasa Tuh teman kita jadi raksasa guys Jadi dia bisa membantu ngepush tower guys Kan disini masih menyerang Yuk push tower nya boy Ini menjadi raksasa tuh Push tower nya Ini bapak apaan lagi nih Coba kita lihat bapak apaan guys Ada muncul logo lagi guys Kalau kita tekan guys Bapak apaan tuh Sampai jumpa. Oh ini buff healing nih, pas dini. Soalnya ada tanda tambahnya. Coba kita pakai. Nah kan, buff yang bisa ngasih healing guys ya. Dari logonya ada udah ketahuan ya. Buff yang bisa ngehealing ya. Atasnya dijagain dong boss. Dispusti boss. Rame banget lagi. Wah baru-baru kali mereka guys. Okay guys. Slow, 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 slow. Makan nih ultimate kuat ya. Tower tower is under attack. All mighty. Aku harus bisa melampauin atas. Ini satu lawan dua. Bantuin, bantuin. Double kill. Nice. All mighty. Your team have destroyed the tower. Double kill. Nice. Triple kill. All mighty. Triple kill boss. Quadra kill boss. Quadra kill boss. Quadra kill boss. Ya, Amur doang. Ya, Amur doang. Kaga kuat lagi. Dipakan nih ultimate. Diter. Diter. Amap. Langsung terwet out. Ya guys. Kita ngambil buff lagi guys. Ini buff apaan nih? Ini gambar tameng. Berarti, oh ngasih shield ya. Buffnya ngasih shield guys. Soalnya tadi gambarnya, gambar tameng guys. Wet, 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 wet. Sabar, sabar. Kasih paham boss. All mighty. Nice. Jujur ini efek skillnya keren sih. Dibanding dengan yang skill normalnya sih guys. Jadi bener-bener efeknya itu berbeda banget. Ajar, 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 ajar. Kasih paham, kasih paham. Ajar. Apa tuh? Double kill. Nice. Raffle. Tower-nya abennya. Nice. Oke. Jadi inilah dia review skin Hanoman guys ya. Di hero Elfiento. Dan itu keren banget untuk efek skillnya. Tadi teman-teman juga udah lihat ya perbedaannya seperti apa dengan yang skin basicnya. Bener-bener berubah dari segi warnanya sih disini guys ya. Oke terima kasih guys sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, komen, subscribe. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax